Makmum, apa pak? Nek enek imam maus Apa pak? Al-Quran dikengen meneng Kengen rungkuk, apa kejubah, apa? Al-Fatihah Berarti naik Al-Fatihah tetap Mocok Dasari, apa pak? Dasari, waktunya hadis Kalih, pak, si nomor setunggal, apa? La sholata lima lam yakro' Bifatihah til Kitab ke enek sholat, kangi wong Sing, bantunya maus, fatihat tul Kitab, terus hadis Suwi jine dinu nabi niku sholat subuh, pak Fathakulat alai hilki ro'ah Maka nabi, pak, kangelan maus Maus al-Quran, pak Merguna, pak, poro sahabat Podoh, moco dewe Dewi Saab adhani sholat, pak, nabi Dawa, inni arokum takra'u Nawaro'a imamikum Saat temannya Inksun ngertos Bileh, siro, kabeh, podong Maus al-Quran Ing dalem Guri imam Siro, kabeh Terus abad jawab, ya Rasulullah Wallah Terus abad jawab, ya Rasulullah Terus abad jawab, ya Rasulullah Menang Berarti niki dipahami umum, pak Umum ini ku maksudnya Dusbundi, pak Umum ini ku mesti Kena dikejau Kecualikan Kecualikan, kagisintan Makmum Napa, pak Teng sholat Jama'ah senajan imami moco al-fatiha Makmum Senajan imami moco surat Atau moco surat al-Quran, pak Termasuk al-fatiha Makmum Angsal, lho Mboten rungokno Sekedar, lho, pak Membaca al-fatiha Ini pandangan terjeh, pak Sampai Teng sholat lima waktu Tahun 2015, pak Tetep pandangannya Bahwasannya, apa? Membaca al-fatiha Bagi makmum Hukumnya, pak Wajib Jadi makmum Tetep baca Al-fatiha Kadus, madab Syafi'i Senajan, kalau ngerdas, pak Umumnya, nakteng Muhammadiyah Biasanya, da'i Ustadi, nyampekno Cukup ngeru Ngeru Ngurungokno Memang, ini Ada perbedaan Di kalangan para Ulama Tapi pandangan terjeh Secara resmi Tetep maus Al-fatiha Ini Senajan, kita Sampai Misalnya Enak uang Dua ini pendapat Cukup ngurungokno Piyambehi Mboten Maus al-fatiha Terus sholatnya Batal Mboten Tetep Bener, pak Tapi pandangan terjeh Tetep maus Al-fatiha Ini contoh wajib Terus Ini Hukum taklif Ini disebut An-Najbu Utawi mandib Utawi sun Sunnah Wonten Pinten-pinten istilah, pak Wonten Nafilah Wonten Apa malah, pak Tata Wonten Apa Kemawan, pak Wonten Al-Khasan Wonten Al-Fadilah Seduyu Makna Nisa Sami Maksudnya Apa sunnah Wasunnatul Muthabu Man Kutfa'alah Walam Yu'akob Imru'un In Ahmala Singtiwasani sunnah Niku Wang Singlaku Nidi Ganjar Walam Yu'akob Lan Oradin Sikso Sobo Imru'un Wang In Ahmallahu Lampun Lampun Berarti Nak Perintah Niku Muthen Kudu Dilakoni Pak Jenengi sun Sunnah Napi Nak Perintah Niku Kudu Dilakoni Jenengi Apa Pak Wajib Berarti Perintah Niku Wonten Loro Wonten Seng Kudu Dilakoni Jenengi Wajib Wonten Apa Pak Gak Kudu Dilakoni Tapi Nak Dilakoni Angsal Ganjara Niku Jenengi Sunnah Nak Teng Tarji Pak Nampu Wonten Contoh Tarji Ndamel Istilah Sunnah Wonten Wonten Naliko Bahas Sholat Tatawuk Teng Putusan Sidoarjo Wonten Kitab Jenengi Kitab Sholawati Tatawuk Kitab Seng Jelas Sholat Sholat Tentawuk Teng Meri Dijelas Sake Wonten Sholat 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 Seng Disebut Sholat Tatawuk Seng Sedoyon Niku Wonten Dasari Saking Hadis Sholat 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 Judul Kitab Pak Sholawat Sholat 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 Tentawuk Berarti Tentawuk Wajib Berarti Sunnah Teng Tarji Diistilah Tentawuk Tentawuk Teng HPT Jeliti Pak Wonten Pembahasan Puasa Puasa Tentawuk Berarti Nak disebut Sholat Sholat Tentawuk Tentawuk Puasa Puasa Tentawuk Niku Hukum Wajib Tapi Kadang Nenek Perintah Misalnya Allah Subhanahu Tentawuk Tentawuk Fasol Lirab Bika Nama Wan Har Fasol Limong Sholat Tentawuk Shiro Kabeh Lirab Bika Mergo Pengiran Shiro Niki Sholat Nama Pak Wan Har Lans Sembil Nuk Kur Dan Berarti Sholat Seng Kita Lampai Sak Durung Mbeleh Korban Sholat Nama Sholat Idul Adha Hukum Wajib Sunnah Pak Tapi Ini Masalah Perintah Koran Fasol Limong Sholat Sopo Si Si Tapi Kita Betul Makna Wajib Soal Hadis Arab Nalika Wong Enten Wong Arab Bedwi So Wanteng Nabi Pengen Sinau Islam Yang Rasulullah Duh Kanjeng Nabi Madha Madha Farad Allahu Alayhi Min Solawat Apa Yang Diverdu Sankin Pintan Pintan Solat Nabi Dau As Solawat Al-Khumsu Solat Yang Limang Waktu Berarti Salat Limang Waktu Meskipun Perintah Pak Padahal Perintah Hukum Asal Al-Aslu Fil-Amri Lil Hukum Asal Perintah Tidak Makna Wajib Mergo Wonten Hadis Al-Arab Ini Kali Ulama Dibetot Makna Sun Sun Terus Weng Arab Badwi Ini Kutang Malik Nabi Rasulullah Penjawab Ya Rasulullah Hal Al-Ali Ya Ghoir Ruh Dua Rasulullah Mwonten Mwonten Sholat Sing Wajib Salih Salat Limang Waktu Rasulullah Dau Mwonten Mwonten Illa Antatawa Kejabu Awakmu Gelem Lakoni Sholat Tatawuk Berarti Hadis Sedikit Mentaksis Mengecualikan Mwonten Mwonten Perintah Perintah Sholat Mwonten Sing Hukume Asale Wah Berarti Sholat Sing Wajib Mwont Sholat Limang Waktu Terus Contoh Sing Lintun Mbak Majlis Tarjin Damel Hukum Sunnah Mbak Ini Penting Mbak Teng Kitab Masail Shabda Mbak Mbak Pembahasan Hukmu Alat Hilah Hukum Alat Malahi Alat Malahi Alat Lelan Mutawi Alat Musik Mbak Jenengan Mwonek Alat Musik Mbak Naboy Apa Naboy Naboy Gendang Gitar Mbak Mbak Hukum 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 Mbak Putsan Fatwanya Mbak Dijelaskan Alat Musik Hukum ini tergantung ilai Pak, ilai ini apa? sebab yang benar-benar kemaslahatan apa? makanya dibagi dari 3, hukum alat musik Pak yang bagian pertama Pak, alat musik yang benar-benar keutamaan contohnya apa? kalau yudrabu li tasji iljunut indal harbi, kaya dine alat musik yang didamel memotivasi tentara naliko peperang fahukmu sunnatun, jire tarjih hukumin apa Pak? sunnah, berarti nak enak dremben hawe ini Pak ini betul fadilah keutamaan apa betul Pak? betul apa betul Pak? betul apa betul Pak? menambah semarak, memotivasi orang untuk berorganisasi dan nak membawa damak yang positif hukumin apa Pak? mubah bisa jadi sunnah malah nak misalnya apa Pak? aku tidak mau madian, mau madian ini gak enak drum? drum band tapi ini gak mungkin Pak jadi dengan mutun berorganisasi kejauhan enak drum band berarti memakai alat musik Pak di drum band itu hukumnya dah terus apa? wajib tapi contoh mawan Pak, ini betul mungkin ini contoh sunnah terus yang nomor tiga Pak hukum taklifi ini ingin menikah haram haram ammal haramu fathawabu yakhsulu litarikin waathimun man yaf'alu barang haram ini orang yang apa Pak? ninggalna oleh ganjaran yang ngelakoni oleh doso yang ninggalna Pak ini oleh ganjaran yang ngelakoni oleh doso ini barang haram contohnya penggunaan hukum taklifi haram Pak tengtarcih contohnya apa? contohnya ini ada alat musik ini ini betul maksiat Pak ini betul ke maksiat selanjutnya hukum alat musik ini tergantung tujuannya Pak gong Pak tapi biasanya gong ini kan tergantung Pak hukumnya tergantung di tempatnya apa? tapi gong di tempatnya apa Pak sindiranya nyawirnya sampai ngombe jadi haram berarti ini itu haramnya oleh Allah Pak yang itu yang itu sebabnya ini alat musik ini ya jelibul maksiat yang itu yang itu jelibul jelibul hukum masalahnya ini jelibul yang tersuruh sejauh saham itu hukumnya itu haram terus first dari khizbul wath itu biasanya tidak apa ini 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 Haram Ini tidak ditinggal Langsung haram Nak damel api unggun Bikai fiatin maksusotin Damel ritual-ritual tertentu Yaudah dos Haram Nak damel api unggun Biasanya damel Berta manfaat Biasanya kemahan itu Terus damel api unggun Tapi sekedar damel api unggun Bisa ngalap manfaat Memang dijadikan kegiatan Namun mawan Ini hukumnya Mubah Oleh sebab Haram ini dibagi Dari sekali Haram lidatihi Haram mergodat Contohnya Haram disebut Hadis Contohnya Allah s.w.t Dawa Hurimat Alaikum Al-maitatu Wadamu Walahmun Khinsir Hurimat Dan haram Berarti Kalau ada tembong Hurimat Yang mana Haram Haram Ini kudu di Doi Tidak Lagi Alaykum Atas Siropo Sinti haram Al-maitatu Batang Batang Ini haram Sebab Dhat Contohnya Anak Pitik Jago Gede Menisan Tabrak Montor Jangan Ngertos Pas Ngarpi Mau Moto Tapi Nalikan Jangan Gudak Mati Dibihna Atau Dibleh Tidak Nenek Mati Jangan Batang Meskipun Iman Yang pitik Jago Dijol Larang Sebaik Dibleh Iman Merkub Dibatang Tetap Haram Tapi Nenek Jangan Sini Bedil Manuk Enek Manuk Misalnya jenengan apa Pak? Bedil Nalikam bedil Mocobis Bismillah Kena manu Ceblok Mati Pak Batang apa betan Pak? Batang apa betan Pak? Batang Apa bedani Pak? Bedani apa Pak? Podoh-podoh Batangi Sing pitik ketabrak Montor Mati Jenengan Tempangan Sing jenengan Bedil Manu Mergo pas Bedil Mocobis Bismillah Mati Jenengan Pangan Apa bedani Pak? Bedani ini Pak Sing pertama Batang Mati Gak Mocobis Bismillah Si nomor kali Mergo Mocobis Bismillah Ini Litaabudi Pak Mergo penyembelian Niku Wanten Unsur I Badah Kul Inna Solati Wan Nusuki Nusuk Tembelih Kewan Niku Termasuk Napa I Badah Makanya Allah SWT Barang Dari Termasuk Kewan Sing Apa Pak? Disembelih Naliko Eh Disebut Asmani Gustiawan Naliko Disembelih Niko Meskipun Secara Kedokteran Pak Atau Secara Medis Kira-kira Berbahaya Apa Pintik Ketabrak Montor Lagi Pak Kira-kira Merugikan Kesehatan Apa Boten Hah? Boten Pak Nanti Belih Mesti Enak Pak Tapi Masalah Kita Dua Iman Bila Napa Nak Badang Niko Gak Kene Di Mangan Meskipun Kita Terkadang Mungkin Ngertes Hikmah Ini Merugikan Kesehatan Apa Mungkin Kita Tinggal Nomor Kita Patuh Teng Larangan Gustiawan Gak Lih Mangan Badang Wadahmu Terus Getah Getah Ini Niko Nih Haram Secara Date Pak Secara Napa Date Getah Niko Haram Padahal Nenek Weng Belih Napa Pak Sapi Niko Getah Ditadai Pak Terus Didamal Napa Pak Dideh Kira-kira Enak Napa Betan Pak Tau Njajal Nambah Nambah Darah Pak Merugikan Getah Tetap Haram Pak Mesti Kulang Meskipun Kulang Ngetos Pak Teng Suji Nih Napa Pak Daerah Kuedek Ngeri Pak Nak Korban Niko Getah Ditadai Pak Terus Didamal Dideh Niko Saking Sapi Kor Korban Tapi Nggak Teng Ngeri Nonton Nger Tos Pak Dideh Tetap Napa Haram Kejobo Ati Ati Niko Nge Kan Darah Pak Tapi kan Wonten Hadis Nabi Dawah Pilih Wonten Barang Sinti halal Siala Sedunggal Ati Nabi Dihalal Dihalal Kanggih Al Maitatan Badang Nomor Sedunggal As Samak Iwak Bukan Iwak Segura Iwak Laut Mati Tidak 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 As Samak Tidak Tidak Al Jerod Belalang Walang Halal Meskipun Tidak Beri Umum Bukan Umum Niko Halal Wadaman Lenggeteh Loro Ini Niko Niko Ati Hal Limpa Dan Hati Niko Tetap Halal Niko Niko Haram Lidhati Terus Niko Haram Haram Sebab Singlintun Nipun Tambah Lahmul Hinjir Lahmul Hinjir Niko Daging Babi Daging Babi Niko Haram Nenak Lemak Babi Haram Namun Al-Quran Dewi Lahmul Hinjir Terus Kulit Babi Haram Namun Daging Dewi Al-Quran Lahmul Hinjir Menjir Tapi Niko Sedaya Haram Maksudnya Al-Quran Nyebut Barang Singumum Di Pangan Tapi Mbutin Artosipun Sakliani Nama Daging Halal Kona Nek Lestoran Nama Pak Nambil Minyak Babi Menyedap Rasa Sangking Babi Kan Sangking Lemak Babi Mbutin Sangking Daging Babi Terus Halal Bener Mbutin Pak Mbutin Soalnya Antara Daging Dan Lemak Menyatu Pak Makanya Tumpas Daging Nanti Ngomong Mbutin Penjual Aku Tuku Daging Gak Lemak Gak Gaj 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 Tuku Karul Karul Ini Jelas Enak Enak Kata Jangan Bagi Korban Ini Jangan Menyudah Daging Korban Kadang Bagian Gaj Artosipun Sami Terus Haram Mergo Sebab Lian Kadis Hukum Apa Alat Musik Didam Sihat Secara Hukum Asal Halal Api Unggun Hukum Asal Halal Tapi Kepanduan Menyalakan Api Unggun Ritual Ritual Tertentu Hukum Haram Ini Kadis Mau Gong Gong Didam Maksiat Haram Dram Dakwah Terus Makroh 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 Wafailul Makroh Hilam Yu Adhabi Wang Sing Lakani Barang Makroh Di Adhabel In Yakuf Falim Dithalin Yuthabi Ananya Ngak Piambake Apa Pak Maksal Ngelampai Angsal Ganjaran Ganjaran Contohnya makroh HBT Hukum Gambar Gambar ini hukumnya Berdasarkan ilai Gambar disembah Hukumnya haram secara Nas Tapi nak gambar Di damal perhiasan pak Hukumnya kali Mendatangkan fitnah Bukan Mendatangkan fitnah Halal Tapi nak mendatangkan fitnah pak Nak membetul kemaksiatan Makroh pak Tapi nak membetul kesyirikan Haram Makanya nanti digambar Al-ambiyak pak Poro nabi ini Angsal digambar Bukan Bukan angsal Makanya orang islam Duwimu pak Nalikoteng dingmat Membuat Karikatur Nabi Muhammad Ngomong islam duwimu Gak tahu Gambar Nabi Muhammad Kenapa pak Karena berpotensi Mengultuskan Ketika dikultuskan Muncul ke Syirikan Ketis Kristian itu kan Yesus Kristus kan di Gambar Bunda Maria Kristian Katolik Nak di Dungo Ini mesti Wasilai Bunda Maria Yang dipegang Terus Diusap Tenggara ini Dungo Sampai Gambar Sengkadus Ini Angsal Jadi Gambar Kemaksiatan Makroh Tapi Kesirikan Haram Nah makanya Majlis Tarji Nanti Gambar Mengharamkan Menggambar Kiyaji Ahmad Dalan Kenapa Karena ketika itu Takut Warga Muhammad Dia mengkultuskan Bahaya Ahmad Dalan Tapi Naksaniki pak Gambar Bahaya Ahmad Dalan itu Penting Penting Karena Sudah Tidak Dikawatirkan Terjadinya Pengkultuskan Makanya Ada nilai Edukasinya Apalagi Memperkenalkan Siapa Pendiri Organisasi Kepada Siapa Warga Muhammad Dia Sengterakhir Pak Waxoma Yubaku Bistiwai Alfili Wattarki Alas Sawai Barang Mubahniku Mboten Wonten Perintah Mboten Wonten Larangan Berarti Nak dilakon Nika Popo Ditinggal Yoga Popo Mboten Wonten Ganjaran Mboten Wonten Deso Tapi Pak Lakin Iza Nawa Bi Akli Hil Kuali To'at Lahi Lahu Makot Nawa Anak Nawa Ngelakoni Barang Mubah Dini Ibadah Ibadah Contoh Ini Barang Mubah Teng Teng Tarjeh Mau Gambar Di Daman Lita Lim Untuk Media Pembelajaran Ini di Ibu Di sekolah Apalagi TK Itu kan penting Mengajar Anak Untuk Gambar Sebagai Media Pembelajaran Gambar Gajah Gambar Jaran Gambar Buah Buah Tunggu Tunggu Naksak Terus Berarti Ini Apa Hukum Jais Hukum Jais Jais Halal Mubah Ini Maknanya Apa Sami Terus Contoh Ini Malih Mau Damel Api Unggun Merkong Ngalap Manfaat Ika Dunar Lil Intifah Bihar Apa Mubah Ini Contoh Mubah Tapi Mubah Ini Pak Nak Teng Muhammad Yah Nak Isot Dibetul Dados Ibadah Wairu Makdoh Makanya Muhammad Yah Naliko Mendefinisikan Ibadah Ibadah Niku Mboten Namung Lakoni Perintah 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 Niku Kan Wajib Sunnah Nak Wajib Mesti Dilakoni Nak Sunnah Angsal Ditinggal Tapi Dilakoni Angsal Ganjaran Terus Ijtina Bina Wahi Ngedoy Awisan Awisan Gustia Allah Wanten Singkak Kudu Ditinggal Nuh Makro Makro Niku Barang Sing Saru Dilakoni Saru Barang Saru Niku Sampai Kedusan Mboten Boten Tapi Nganggap Gak Gak Apik Terus Haram Kududi Tinggal Nuh Lampubah Berarti Oleh Gak Gak Anak Perintah Gak Larangan Anang Nang Teng Muhammadiyah Meskipun Barang Mubah Nang Iso Dibetol Teng Makna Teng Nama Ibadah Wairu Makdo Makane Wal Amali Bima Adina Bisharik Dengan Ngamal Barang Ngopo Kemawan Sing Dizini Kali Syariat Sing Boten Wanten Perintah Wanten Larangan Niku Dados Ibadah Wairu Makdo Ibadah Mu'a Mu'amalah Niku Kesimpulan Niki Mengenai Hukum Hukum Taklifi Sing Wanten HPT Kita Hubungkan Dengan Paradigma Pemikiran Muhammadiyah Sing Wanten Kitab Masail Al-Khams Secara Khususus Mahal Ibadah Tentang Pembahasan Opos Yang disebut Ibadah Monggo Pak Tepu Sing Wanten Pertanyaan Gih Monggo Pak Yang 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 pertama Dulu Pak Pernama Jika Dulu Pak Ibadah 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 Jangan Ibadah Jangan Tidak Bersambung Membaca Apatika Seadanya Ketinggalan Membaca Apatika Apatika Baca Apatika Bersambung Tumpah Atau Dibukur Dibukur jadi kita harus pindah pak kita harus merdamel kita harus niat ibadah jadi apa pak? saya ingin tahu anak buku jadi orang Islam kuat lu mengalami, timpang apa pak? orang Islam memang lemah yang al-Qawiyyuk yang menjadi Allah untuk Islam orang yang muslim kuat secara fisik, secara ekonomi, secara intelektual lu mengalami dan lu mengalami kalau kristi Allah tiba-tiba apa pak? wakumumnya ini itu lemah secara apa pak? secara finansial berarti miskin pak kadil fakru ayakuna apa pak? kufron, jireh Ali bin Abi Talib pak kekafiran itu membawa apa pak? orang eh kefakiran membawa apa pak? kekufuran makanya orang melara itu kadang yang dikulai duit pak pak akhirnya tidak dikulai ibadah kan budal ini majid tidak gelam kenapa alasan ini? duit, kan budal ngaji tidak gelam, aku mergawi tapi juga sukih sukih pak pak makanya apa? jireh kadil fakru ayakuna kufron, jireh tidak sukih nyempatnya satu jam ngaji dikulai ini tidak sukih pak tidak terlalu sukih itu duit terus pak tapi terlalu melara itu duit terus ini pak orang yang bergawe dan ugi orang yang menggak penggawaian karena orang yang tidak dikulai terus penggawaian itu kan termasuk apa pak? terus dengan niat ibadah berarti yang penting yang penting apa pak? niyate makanya pentingnya apa? niat Nabi Dawah apa? innamal a'malu biniat sedaya pekerjaan amal itu ditentukan apa? niyate makanya apa? fassuhihin niyata qoblal alami qoblal amani itu dikulai apa? beneraka niyat yang tidak dikulai niyat ini penting yang harus dikulai niyatu tufariku bainal ibadah wal adah pak niyat itu yang berbeda antara ibadah dan adat jadi ibadah dan adat kebiasaan itu dibedakan kelawanan apa pak? niyatnya makanya ini tidak ada niyati buatan ibadah namun barangmu bubah tapi tidak ada niyati ibadah ibadah yang menentukan apa pak? ini niyat ini niyat ini apa pak? tufariku bainal ibadah beda antara ibadah kelawanan ibadah yang makanya sholat aku niyat sholat wajib aku niyat sholat sunnah ini asar aku niyat sholat asar niyati sholat sebuah ini berarti niyati makanya ini kaedah fikiyah pak kita kaedah lima salah si jini ini yang penting salah si jini apa? al-umur bimako sidiha orang islam ini apa pak? mahami niyat yang niyat ini menentukan suatu amalan segala sesuatu dilihat pada niyati makanya ini matahal shafi'i mawan pak meskipun usali ini disunah no talafut tapi pertentangan antara niyati yang hati dimenang pundi pak jenengkan pada sholat asar pak yang hati ini maus usali fardus subhi padahal sholatnya asar yang hati pak tapi aku punya niyat sholat asar sholatnya sah tetap sah pak tetap sah pak berguna apa niyat ini kuwa mahaluhan apa alkol bu panggunaan niyat yang hati ini mungkin matahal shafi'i pak senajan kita di Muhammadiyah disari ataki apa talafut biniyah si nomor kalih pak nak enek makmum yang terlambat pak umumnya kita-kita ini kan seneng keri pak ya termasuk pulau seneng keri seneng keri seneng keri seneng keri seneng keri nak keri ini ku sengaja nak keri gak di sengaja nanti nak sholat yang masbuk terus lana wisma masbuk imame pas kenapa pak ruku pas ruku terus jeneng nyusul iso melek ruku kali imam dihitung sholat dihitung saharokan nombor betul pak dihitung syaratnya nombor pak qobla ayyuki ma'al imam sulbahu qobla ing dalem sak durungi ayyuki manyento ngangkat sopuk al imamu imam sulbahu ing gegere imam berarti nak imam jek ruku urung gegere diangkat pak pe i tidal jeneng lagi imam pe ruku ini jeneng cepet-cepet iso melek ruku imam sak durungi apa ngangkat gegere dihitung saharokan apa betul pak dihitung saharokan sing datus masalah pak jirib ma'u al-fatihah jib kagosinten kagis sedoyot yang sing lakoni sholat munfaridan wal sholati ijen imaman dati imam makmuman atau mak tapi nak dati makmum yang beri kan mungkin sempat mau co'al fatihah sempat apa betul pak betul terus kok dihitung saharokan padahal saharokan ini ku mesti wonton al- fatihah yang jenengnya saharokan apa pak yang ada ke termasuk mau co'al fatihah yang ada ruku yang ada iktidal yang ada sujud yang ada sujud yang ada sujud terus sujud yang nampak kalau ini ku yang disebut saharokat tapi yang jeneng mau makmum masbuk yang ada kiam pak meruksi apa kiam di damal apa mau co'al fatihah kan langsung ru ruku nah ini ku pak ini ku tetep dihitung saharokat kena apa pak soali nabi dawuh waman adroka ruk'ah fakot adroka sholah sopawongi sing nemu roka'at maksudnya ma'al imam pak yang dalam sertani imam fakot mau ke temen-temen adroka nemu sopawong niku as sholata yang sholat maksudnya dihitung roka'at soali nabi dawuh sopawongi sing apa pak mendapatkan arok'ah roka'at fakot adroka sholah maksudnya apa dihitung mendapatkan satu roka'at sopawongi sing mendapatkan ruku bersama imam dihitung apa sa roka'at berarti hadis ini mentaksis pak mentaksis memang kajian fikir kan mentaksis ini apa mengecu walikan dari keumuman apa la sholata lima lam yakro' bifatihatil kitab berarti kewajiban maus al-fatihah ini apa pak dikecualikan kan makmum masbuk sing ora sempat maus al-fatihah makanya ini walhamdulillah fi roka'atin lima subik wajiban maus al-fatihah ini walhamdulillah maksudnya surah alhamdulillah surah al-fatihah tapi la fi roka'atin ora yang dalam roka'at lima subik ganggu makmum masbuk sehingga sempat maus al-fatihah minta maus milik mengatakan imam itu apa ruku nah ini dikecualikan bisa diberitakan ya pak? ya ya benda al-fatihah itu baru separoh pak bila itu kita bisa ruku apa kita adukkan atau kita putus benda al-fatihah ya kalau ikut imam ikut imam berusaha dilanjutkan nanti ditanggung oleh oleh imamnya jadi tetap jenengkan rokok berusaha jenengkan candle misalnya gak gelap rokok bergol kelampung al-fateha saya ketemu jelas gak? gak tau eh waktu ini ini pak susu kabih ini waktu jelas kita bahas tentang pertemuan laging pun mengapa kita tutup alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh